Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bertemu dengan saya pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya Terkait dengan media pembelajaran Namun yang kita bahas pada pertemuan kali Yaitu peran dan fungsi media pembelajaran Kita bisa melihat dari gambar berikut ini Bahwa di mana guru sedang menggunakan media Yaitu berupa global dan juga serta Kali ini kita akan melihat bagaimana sih Kedudukan dari suatu media pembelajaran Di dalam kelas atau proses pembelajaran Kedudukan dari media pembelajaran Yang pertama adalah sebagai alat bantu Di mana dalam hal ini Alat bantu ini untuk membantu guru Menjelaskan suatu materi kepada siswa Selain itu Media pembelajaran ini juga sebagai alat penyalur pesan Di mana dapat membawa informasi tertentu Yang mungkin guru sulit untuk menyampaikan suatu materi Dalam tanda tip ini bisa ditampilkan Yaitu melalui gambar Ataupun dalam bentuk video dan lain sebagainya Kedudukan yang lain terkait dengan media pembelajaran Yaitu sebagai alat pembuatan Atau reinforcement Di mana melalui media ini Dapat meningkatkan pemahaman siswa Melalui pembuatan suatu materi Ini akan lebih cenderung Membantu siswa dalam mengingat dan memahami suatu materi Dan yang terakhir adalah sebagai wakil pendidik Dalam penyampaikan informasi Seperti yang saya sampaikan tadi Bahwa memang kadang guru merasa kesulitan Ketika menyampaikan suatu materi Namun ketika dalam pembelajaran menggunakan suatu media Maka melalui media itu dapat memberikan pesan Dan juga informasi kepada siswa Sehingga memudahkan siswa Dalam pembelajaran suatu materi Kita dapat melihat pada bagan berikut ini Di mana ini adalah peran dari suatu media pembelajaran Dalam hal ini Guru Menggunakan media Atau dalam bentuk Ini metode yang digunakan Metode pembelajarannya Guru menggunakan media ini Untuk menyalurkan atau menginforkan Masihkan suatu hal kepada siswa Jadi memang media ini memiliki peran yang sangat penting Dalam hal menyalurkan informasi kepada siswa Seperti definisinya bahwa Melalui media ini dapat merangsang pikiran siswa Dalam hal menggunakan untuk perhatian Dan juga fokus terhadap suatu materi yang disampaikan oleh Keren media pembelajaran Yang pertama adalah Mengarahkan perhatian Jadi media pembelajaran ini dapat meningkatkan fokus Atau mengalihkan perhatian siswa Agar tertuju pada guru Seperti dilihat dalam gambar ini Yang kedua adalah memberikan pengalaman nyata Jadi melalui media siswa dapat belajar Secara nyata secara real Terkait materi yang disampaikan Kalau menggunakan buku Kadang siswa itu masih belum paham Terkait apa yang disampaikan Atau gambar yang diada pada buku Namun ketika media itu sudah di Media nyatanya sudah ada Itu akan membantu siswa untuk mengenal lebih detail terkait materi yang disampaikan pada buku wajahnya Kemudian peran media pembelajaran yaitu membangkitkan motivasi Jadi dapat meningkatkan dan juga membangkitkan motivasi siswa dalam belajar Karena dengan menggunakan media siswa itu lebih antusias terkait materi belajaran Yang keempat adalah mengatasi keterbatasan pengalaman Jadi hal ini bisa mengatasi terkait dengan pengalaman penggunaan media yang ada di lingkungan selitar siswa Kemudian menanamkan konsep secara konkret Nah melalui media ini Konsep-konsep yang astrak itu dapat disampaikan secara konkret Dalam real ini Sebagai contoh terkait dengan atom Atau molekul yang sifatnya abstrak Itu dapat disampaikan secara konkret melalui video Kemudian meningkatkan kegiatan interaksi siswa Jadi melalui media ini selain interaksi guru dengan siswa Juga dapat meningkatkan interaksi antara siswa dengan siswa Yang terakhir adalah menghasilkan keseragaman penghayatan Ini seperti yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya Bahwa melalui media itu akan memberikan efek pemahaman yang sama di setiap siswa Atau peserta didik Dibanding tidak menggunakan media Kalau tidak menggunakan media maka akan terjadi perbedaan persepsi atau pemahaman di antara siswa Sehingga hal itu yang menurunkan guru dalam hal ketercapaian tujuan pembelajaran Fungsi dari media pembelajaran Yang pertama sebagai sumber belajar Kemudian bersiap fungsi semantik Fungsi manipulatif Fungsi sosiokultural Kultural dan fungsi psikologis Sumber belajar ini sebagai sumber belajar Yaitu sebagai sumber informasi atau pengetahuan atau pemberikan nyalur pesan Sedangkan fungsi semantik Ini membantu pemahaman peserta didik adalah dari hap serak menjadi konkrit Kemudian fungsi manipulatif Ini mengatasi keterbantasan ruang dan waktu serta indera manusia Untuk fungsi sosiokultural Untuk fungsi sosial kultural ini membantu pendidik dalam berinteraksi dengan peserta didik yang berat Untuk fungsi psikologis ini dipecah ada atensi kognitif dan juga efektif serta imajinatif dan motivasi Atensi maksudnya adalah mengarahkan perhatian peserta didik atau memfokuskan peserta didik untuk masuk ke dalam materi yang akan disampaikan Kemudian kognitif yaitu membantu pendidik dalam memahami suatu konsep Ini misalnya adalah ala kognitif yang pen materi Kemudian afektif ini terkait dengan perilaku yaitu perangsang emosi dan sikap atau perilaku Serta didik untuk lebih aktif dan juga motivasi ini masih berkaitan dengan motivasi Kemudian untuk imajinatif meningkatkan dan mengembangkan kemampuan imajinasinya Imajinatif siswa terkait dengan media yang digunakan Kemudian motivasi dapat mengaktifkan peserta didik untuk lebih aktif dan berinteraksi dalam proses pembelajaran Itu adalah fungsi dari media pembelajaran Manfaat dari media pembelajaran Yaitu pembelajaran menjadi bagus dalam arti pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan terstruktur sesuai dengan rancangan pembelajarannya Kemudian pembelajaran menjadi menarik Karena menggunakan media itu akan mengaktifkan perilaku siswa lebih aktif dan juga lebih bermotivasi Kemudian keterbatasan terkadang waktu itu menjadi singkatan Melalui media ini penyampaian informasi itu menjadi lebih cepat dibanding dengan manual Kemudian kualitas pembelajaran meningkat karena dapat dilihat melalui interaksi siswa dengan guru Atau siswa dengan siswa ataupun siswa dengan media Kemudian pembelajaran yang diberikan dapat disampaikan kapan dan dimanapun sesuai rancangan pembelajaran Nah ini sama berkaitan dengan terkait dengan efisiensi waktu yang digunakan Kemudian sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran menjadi lebih baik Karena lebih tertata, terstruktur, rapi berkait dengan jalan pembelajaran yang sudah disusun Kemudian peran pendidik berubah menjadi positif Dalam hal ini, peran pendidik menjadi lebih banyak yaitu fasilitator Dimana kegiatan pembelajaran menjadi milik Masalah didik karena lebih aktif Dan mencernati media pembelajaran yang ada sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh pendidik Jadi pendidik hanya sifatnya fasilitator Yang juga memarahkan, membimbing, dan membimbing siswa Atau pendidik Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini Yaitu peran dan fungsi media pembelajaran Kita sudah tahu terkait dengan peran media pembelajaran Yaitu salah satunya adalah mengarahkan perhatian peserta didik Untuk lebih fokus pada materi pelajarannya Dan juga memiliki fungsi media pembelajaran Yaitu sebagai sumber belajar Dan juga beberapa fungsi ada semantif, manipulatif, psikologi, sosiokultural, dan lainnya Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan manfaat media pembelajaran Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan hal yang positif dan memberikan khidmat kepada kalian semua Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih See you next time Saya hiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih